Intro Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Saya berdoa semoga hari ini kita boleh menjalani setiap aktivitas kita Dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan Dan tetap memuliakan Tuhan Mari kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa Bapak kami yang di sorga, terpujilah namamu Engkau lah Allah yang sungguh amat baik di dalam kehidupan kami Engkau Allah pencipta kami Engkau lah penebus kami Bahkan engkau lah yang terus memelihara kehidupan kami Pada saat ini Bapak, kami rindu mendengarkan suaramu melalui renungan hari ini Kuasai hati dan pikiran kami Agar kami dapat berfokus dan peka terhadap suaramu Bapak Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Penebus dan juru selamat kami yang hidup Amin Renungan kita hari ini adalah Pengantara Allah dan manusia Bersama dengan saya Pendeta Muda Griffin Sakul Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Mari kita sama-sama mendengarkan keterangannya Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan Supaya kita dapat diperlakukan sebagaimana ia layak diperlakukan Ia dihina karena segala dosa kita Yang dalamnya ia tidak terlibat Supaya kita dapat dibenarkan oleh kebenarannya Yang dalamnya kita tidak mempunyai hak apa-apa Ia menderita kematian yang kita punya Supaya kita mendapat hidup yang dia punya Oleh segala bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Oleh kehidupan dan kematiannya Kristus telah memperoleh jauh melebihi pemulihan Dari kebinasaan yang terjadi oleh dosa Adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal Antara Allah dan umat manusia Akan tetapi dalam Kristus Kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Allah Daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa Dalam mengambil sifat-sifat kita Juru selamat telah mengikatkan dirinya kepada manusia Dengan ikatan kasih yang tidak akan pernah putus Sepanjang zaman yang kekal Ia dihubungkan dengan kita Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yohanes 3.16 Ia mengaruniakan anaknya Bukan saja untuk memikul dosa-dosa kita belaka Dan mati sebagai korban kita Ia menyerahkannya kepada umat yang telah berdosa Untuk memberi kita kepastian tentang janji perdamaiannya Yang tidak terubah itu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu Untuk menjadi anggota keluarga umat manusia Untuk selama-lamanya memiliki sifat kemanusiaannya Inilah ikrar yang menunjukkan bahwa Allah pasti akan menepati janjinya Seorang anak lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Allah telah memakai sifat kemanusiaan dalam diri anaknya Dan telah membawa sifat itu ke langit yang tertinggi Anak manusia itulah yang juga turut bersemayam di tahta alam semesta Anak manusia itulah yang namanya akan disebut penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Yesaya 9 ayat 5 Aku ada itulah pengantara antara Allah dan manusia Yang meletakkan tangannya atas keduanya Ia yang saleh tanpa salah tanpa noda Yang terpisah dari orang-orang berdosa Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara Ibrani 7 ayat 26 Ibrani 2 ayat 11 Dalam Kristus keluarga yang di bumi dan yang di sorga dipersatukan Kristus yang dipermuliakan itu adalah saudara kita Surga diabadikan dalam manusia Dan manusia dirangkul mesra dalam dada kasih yang tidak terduga Alpha dan Omega jilid 5 alaman 20 dan 21 Mari kita renungkan lebih dalam lagi Meski surga tampak jauh Yesus telah mengikat kita kepada penghuni surga dengan tali kasih yang tidak dapat diputuskan Apakah hal pertama yang akan kita lakukan ketika kita bertemu dengan keluarga surgawi kita? Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua sepanjang aktivitas kita hari ini Ijinkanlah saya mendoakan saudara saudari semua saat ini Mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak kami yang maaf pengasih dan yang kami kasihi Pada saat ini kami berterima kasih untuk firmanmu melalui renungan hari ini Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman dan tuntunlah kehidupan kami Agar selalu menjadi berkat bagi sesama kami Pada saat ini Bapak, hambamu berdoa untuk para pendengar yang sudah mendengarkan Kiranya engkau senantiasa menjaga melindungi mereka dalam setiap aktivitas mereka hari ini Jika mereka dalam keadaan sakit, kami memohon kepadamu ya Tuhan Kiranya kesembuhan yang berasal daripadamu saja boleh menjadi bagian mereka Jika mereka dalam pergumulan hidup, baik dalam mencari pekerjaan atau pergumulan mencari pasangan hidup Ataupun sementara bergumul menerima engkau sebagai juru selamat pribadi mereka Bantu mereka Tuhan agar mereka boleh dilegahkan dari pergumulan hidup mereka Ketika mereka menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepadamu Dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu Kami percaya engkau akan senantiasa mendengarkan dan menjawab sesuai dengan kehendakmu Terima kasih Tuhan karena engkau selalu mendengar bahkan menjawab doa kami Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup Amin Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini Sampai bertemu di renungan-renungan selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton